Halo depanjang kerandapan di sejumlahing wawangkon di Lemahcai, gitu deh di Kabupaten Cianjur. Nyarapan etakayaan mangratus-ratus warga di kota Cianjur, ngalakonan sholat istisko di alun-alun Masjid Agung Cianjur, pejumah nuanyar kaliwat. Eta sholat istisko temang rupa tereka pikir mentah hujan ke Gusti nu mahasuci. Ngesme opat bulan sejumlahing wawangkon di Kabupaten Cianjur, kayaanana ngahkar. Halodoh panjang nukarandapan di sejumlahing kecamatan di Kabupaten Cianjur, ngajurung mangratus-ratus warga ngalakonan sholat istisko. Sholat istisko dilakonan saring sena sholat jumaah di alun-alun harpen Masjid Agung Cianjur. Sholat istisko dilakonan sangkan di wawangkon Cianjur, seganjang na turun hujan. Pangnak itu tepi kaki waris sejumlahing kecamatan di Kabupaten Cianjur, walurat cahi. Samalah sumur warga Kiwari Gesengoletrak di Saprak opat bulan Katompernaken. PLT Bupati Cianjur Herman Sohermanembraken sholat istisko dilakonan sacaramareng di tilu puluh dua kecamatan. Balukartai hujan jero opat bulan Katompernaken, sawatara lelawak kayaanana ngah gar tur sesetin cahai bersih. Hukituna pemerintahan Cianjur Kudu Mere Bantuan, Turnyiar Bongbolongan. Setelah menyimak, saya bergering di 23 kecamatan, terutama di Cianjur Selatan. Sudah banyak keluarga Cianjur Selatan yang utara juga sama, yang sudah keringan. Beliau-beliau suka air, pertanian juga tidak basuh tergarap. Yang sudah ditanam juga tusuk. Sehingga saya konsultasi dengan Alimulama, dengan Ketua Cianjur, kiranya insya Allah, Alhamdulillah, hari ini dilaksanakan sholat istisko. Dan sholat istisko ini pun bukan hanya dilaksanakan di KAU Cianjur saja. Sejarah ini kita dimasarkan data Kabupaten Cianjur, wawongkuan anukacidangah gar nateh karandapan di Cianjur tembeh kidul jeng tembeh kaler. Lianti walorat cahai bersih warga oge sesetin cahipi kentatanen. Kukituna para patani rea anunan dengan pusoh atau gagal panen.